Hai, Halo Librarians! Selamat datang kembali di Labos Podcast! Jadi, bagaimana kamu hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja. Well, berbeda dengan minggu sebelumnya, pada podcast kali ini, yang akan menjadi host-nya adalah saya, Nana. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas materi yang telah dibagikan seminggu terakhir, tentunya bersama dengan teman saya, yaitu Kak Yanni. Langsung saja kita sambut, Kak Yanni. Halo, Kak Yanni. Apa kabar? Hai, Kak Nana. Kabar baik. Oke, good to hear that. Jadi, hari ini kita bakal membahas apa nih, Kak? Oke, hari ini kita punya lima materi utama, yaitu have has, lalu ada apostrophe as, lalu possessive adjective, possessive pronoun, dan yang terakhir adalah personal pronoun. Wah, menarik nih, Labolians! Kalau gitu, let's jump right into the first topic, have has. Bisa dijelasin sedikit nggak, Kak? Have has ini apa sih sebenarnya? Oke, kita mulai ya. Jadi, have has itu secara umum mempunyai makna memiliki. Kata ini digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan apa yang dimiliki oleh subjek, gitu. Contohnya, I have a new laptop. Saya punya laptop baru. Gitu, Kak. Hmm, seperti itu. Lalu, untuk penggunaannya sendiri di dalam kalimat seperti apa, Kak? Jadi, have dan has ini digunakan berdasarkan subjek. Jadi, ada yang digunakan berdasarkan jumlah, ada yang juga digunakan berdasarkan subjek. Nah, have, has ini digunakan berdasarkan subjek, Kak. Fungsinya sebagai main verb di situ. Jadi, have digunakan untuk subjek, they, we, I, dan you. Contohnya, we have a beautiful daughter. I have a new pet. Seperti itu. Nah, sedangkan yang has digunakan untuk subjek, she, he, it, nama orang yang berjumlah satu, benda yang berjumlah satu, atau hewan yang berjumlah hanya satu. Ingat ya, hanya satu saja jumlahnya. Jadi, kalau misalnya ketemu nanti di kalimat, ada nama orang tapi dua, tidak boleh menggunakan has. Harus menggunakan have. Karena dia masuk ke they, lebih dari satu orang. Contoh untuk penggunaan has ini sendiri, she has beautiful eyes. Dia mempunyai mata yang cantik. Begitu, Kak. Wah, begitu ya, Kak. Jadi, kalau untuk subjek, they, we, I, you, itu menggunakan have. Betul. Lalu untuk he, she, it, dan orang, benda, hewan yang tunggal, itu menggunakan has. Benar sekali. Seperti itu. By the way, kalau nggak salah, ada perbedaan ya, Kak, untuk susunan kalimat antara kalimat positif, negatif, maupun kalimat tanya? Benar sekali. Kita mulai dari have ya. Jadi, pada kalimat negatif dan tanya, untuk kalimat positif yang menggunakan have itu, negatif dan tanya tetap menggunakan have. Sedangkan, kalau kata has harus diubah menjadi have. Karena di sini, kata kerja dasar adalah have. Karena syaratnya seperti ini, subject plus auxiliary do atau das plus verb satu atau verb dasarnya. Maka, kita harus gunakan have. Hal tersebut karena have adalah verb dasar yang tadi saya jelaskan begitu, Kak. Jadi, misalnya di kalimat itu ada kata do atau das, kita kembali lagi ke verb dasar ya, Kak, yaitu have. Ya, benar sekali. Jadi, meskipun di kalimat positif, kita menggunakan have tadi, ketika diubah menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya, kita harus mengubahnya kembali ke bentuk dasar, yaitu have. Jadi, nggak bisa ya, Kak? She doesn't have money. Tidak boleh. Jadi, harus she doesn't have money. Benar sekali, seperti itu. Oh, tuh, laborians. Paham kan sekarang? Oke deh, Kak Yanni. Udah jelas nih. Sekarang kita lanjut aja ya, Kak, ke materi selanjutnya, yaitu apostrophe. Nah, apostrophe ini apa sih, Kak? Dan penggunaannya itu bagaimana? Oke. Apostrophe yang akan kita bahas di sini adalah apostrophe S. Ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan akan suatu benda atau objek dengan menambahkan petik 1 dan huruf S setelah nama orang yang memiliki benda tersebut. Contohnya, Lisa's bag, yang berarti tasnya si Lisa, gitu, Kak. Oh, begitu. Terus ada aturan tertentu nggak, Kak, untuk penggunaannya? Nah, ini nih yang perlu diingat nih. Jadi, ketika kita setelah menuliskan nama orang atau subjek, pemilik benda, yang berakhiran S, baik itu tunggal maupun jamak. Karena kan terbiasa kalau regular noun itu dari tunggal ke jamak tinggal tambahin S, kan? Jadi, yang sudah berakhiran S, maka cukup ditambahkan apostrophe saja atau petik 1 saja. Tidak perlu ditambahkan huruf S lagi setelahnya. Nah, contohnya, students, berakhiran S, berarti tinggal jadikan students bags, seperti itu, Kak, tanpa ada S-nya lagi, jadi tidak students, gitu. Oke. Wah, jadi gitu lah, Berlian. Siap deh, Kak, akan diingat. Nah, berbicara tentang kepemilikan, ada aturan lainnya nggak sih, Kak? Pertanyaan bagus. Ya, jadi, kepemilikan itu berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu possessive adjective, yang juga sama-sama berbicara tentang kepemilikan. Bisa dijelasin dikit nggak, Kak, tentang possessive adjective ini? Oke. Jadi, possessive adjective itu bisa digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda juga. Possive adjective meliputi their, our, my, your, her, his, dan its. Terus, Kak, penggunaannya gimana? Nah, jadi, possessive adjective itu biasanya terletak sebelum kata benda dan juga kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan noun setelahnya. Possive adjective harus selalu bersanding dengan kata benda yang dituju. Jadi, contohnya seperti ini. My car is expensive. My beautiful sister is set. Jadi, possessive adjective ini terletak sebelum kata benda atau kata sifat yang ingin dijelaskan. Begitu, Kak. Jadi, letaknya harus sebelum kata benda atau kata sifat itu ya, Kak? Benar sekali. Terus, bedanya possessive adjective dengan materi kita selanjutnya ini, yaitu possessive pronoun, apa sih, Kak? Soalnya, kedengarannya itu mirip gitu, Kak. Oke, kita bahas makna dulu ya, secara makna dari possessive pronoun ya. Oke, Kak. Sebenarnya, makna dari possessive pronoun dan possessive adjective itu sama. Yang sama-sama digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atas suatu benda. Tapi, pada penggunanya itu berbeda. Possessive pronoun itu sendiri meliputi Mine, Yours, His, Hers, Theirs, dan Ours. Nah, kalau possessive adjective itu terletak sebelum kata benda yang dijelaskan, possessive pronoun itu biasa terletak di akhir, setelah benda yang ingin dijelaskan. Jadi, contohnya seperti ini. This house is ours. Atau, This is mine. Kalau yang pertama jelas ya, This house is ours. Bisa disertakan kata bendanya. Bisa juga tanpa disertakan kata bendanya. This is mine. Ketika kita menggunakan kata yang kedua, pola yang kedua ini, berarti pembicara dan juga pendengar melihat, sama-sama melihat, atau sama-sama tahu, benda yang dimaksud oleh pembicara. Jadi, tidak perlu lagi dijelaskan bendanya apa. Cukup mengatakan, This is mine. Begitu saja, Kak. Wah, begitu. Jelas banget ya, laborians penjelasan dari Kak Yanni ini. Hmm, sekarang jadi lebih paham deh tentang perbedaan keduanya. Nah, kita bakal masuk nih ke materi terakhir tentang personal pronoun. Apa sih personal pronoun itu, Kak? Oke, kita bahas secara makna dulu ya. Jadi, personal pronoun itu dikenal sebagai kata ganti orang yang menunjuk pada orang baik sebagai subjek maupun sebagai objek dalam suatu kalimat. Jadi, personal pronoun itu ada dua. Ada yang sebagai subjek dan juga ada yang sebagai objek. Sebagai subjek itu meliputi I, you, they, we, he, she, dan it. Sedangkan sebagai objek meliputi me, you, them, us, him, her, dan it. Begitu, Kak. Langsung aja untuk contohnya ya, Kak ya. Pertama itu yang sebagai subjek, she loves reading. Sedangkan yang sebagai objek itu, I love her. Jadi, kalau sebagai subjek umumnya terletak di awal kalimat. Sedangkan yang sebagai objek umumnya terletak di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Seperti itu, Kak. Wah, makasih banyak ya, Kak Yani, untuk penjelasannya. Sama-sama. Semoga dengan penjelasan kali ini, para laburans bisa semakin terbantu dalam belajarnya ya. Kalau gitu, cukup sampai sini perjumpaan kita dalam podcast kali ini. Selalu semangat, and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.